Oke, dengan calon investor tentunya biasanya kita lakukan istilahnya update secara berkala Calon investor biasanya membutuhkan waktu untuk memutuskan dia berinvestasi atau tidak di bisnis kita Jadi saran saya apabila kita mencari calon investor, kita kumpulkan sebanyak-banyaknya Walaupun mereka tidak tertarik dengan bisnis kita di awal-awal, kita bisa lakukan update secara berkala progres bisnis kita Jadi mungkin di awal tidak menarik terhadap bisnis kita, tapi secara berkala kita update terus pertumbuhan bisnis kita Beberapa waktu kemudian dia akan menjadi tertarik Itu mungkin saja terjadi karena biasanya dia mau melihat dulu ada nggak perkembangan terhadap bisnis yang kita dalami Nah, dari situ biasanya saya maintain baik itu melalui WhatsApp atau verbal communication maupun broadcast email terhadap investor-investor Atau calon investor yang mau saya sasar Bagaimana sih relasi dengan yang sudah menjadi investor di bisnis kita? Tentunya berbeda dengan calon investor Kalau investor biasanya itu akan dituangkan dalam perjanjian pemegang saham Pola komunikasi dengan investor itu tertuang detail di perjanjian pemegang saham setelah mereka melakukan investasi dana yang mereka taruh di usaha kita Sebagai contoh mungkin akan ada laporan secara periodik entah itu mingguan, bulanan, kuartal, semester ataupun tahunan Ini akan tertuang di perjanjian pemegang saham Sehingga apabila pengusaha tidak patuh melakukan pengiriman laporan tersebut Ini bisa menjadi salah satu cedera janji terhadap investor Yang berikutnya mungkin juga ada metrik-metrik otorisasi yang disepakati oleh investor Contoh dalam pengambilan keputusan Apabila itu menyangkut keputusan yang sangat signifikan atau major dalam usaha Contohnya misalnya mau produk baru di launching Mungkin ada keputusan ini harus melibatkan investor Tapi mungkin kalau keputusan-keputusan yang sifatnya operasional, kecil-kecil Ini investor tidak perlu dilibatkan Nah ini tergantung perjanjian atau kesepakatan kita dengan investor Dan itu biasanya dituangkan dalam perjanjian pemegang saham Dan selain komunikasi yang formal yang tertuang di perjanjian pemegang saham Tentunya sebagai bagian dari menjalin hubungan baik dengan investor yang sudah ada di misis kita Biasanya kita juga lakukan komunikasi secara periodik Baik itu menggunakan verbal maupun email Jadi kita tidak hanya sekedar laporan-laporan yang formal ditentukan Tapi juga kita memiliki relasi komunikasi secara informal Untuk mendekatkan kita dengan investor Terutama biasanya saya akan sangat transparan terhadap investor Baik itu kabar buruk, kabar baik saya akan sampaikan secara pengguna Di bootcamp funding dan valuation Saya akan mengajar topik terkait dengan valuasi bisnis Investor dan juga pendanaan Di situ saya akan membahas atau mengupas tuntas Terkait bagaimana kita menghitung valuasi bisnis yang kita jalankan Sehingga ini bisa menjadi dasar apabila ada investor yang tertarik terhadap bisnis kita Kita punya dasar yang cukup kuat Bagaimana membagi persentase saham kepada investor tersebut Dasar hitung-hitungannya Yang kedua tentang investor Yaitu bagaimana tips and trick mencari calon atau kandidat investor Sampai nanti menjadi investor apa-apa saja yang harus dilakukan Yang ketiga adalah terkait pendanaan Nah pendanaan ini setelah kita mendapat investor Biasanya di situ akan sangat detail Misalnya milestone pencairan Bagaimana format tadi otorisasi transaksi Apabila dana tersebut sudah ada di rekening kita Apakah bisa langsung kita eksekusi semua dana tersebut Atau harus ada persetujuan investor untuk transaksi-transaksi di atas nilai tertentu Itu yang akan saya bawakan di bootcamp funding dan valuasi nanti Teman-teman foodpreneur Wajib daftar sekarang untuk bootcamp bisnis kuliner pertama di Indonesia Acaranya 4 hari Dari pagi sampai malam Siapkan stamina untuk belajar dengan detail Tentang menghitung value bisnis Anda Bawa pulang hitungan yang sudah jadi Checklist yang siap dieksekusi Untuk perbaikan internal agar bisnisnya siap diinvest Dipandu langsung oleh mentor Hands on Salah satunya saya yang akan membantu Anda Langsung coret-coret angka bareng tentang valuasi bisnis Anda Bootcamp ini pesertanya terbatas Jadi langsung daftarkan diri di link nomor WhatsApp yang tersedia Sampai ketemu Terima kasih telah menonton